Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd teman-teman, hayyakumullah, jami'an, wabayyakum muncul pertanyaan kemudian tentang berapa batasan minimal orang bisa dikatakan berjamaah karena untuk sholat id di tahun ini kemungkinan besar kita lakukan di rumah masing-masing dikarenakan wabah virus corona yang belum berhenti ya, qadarullah teman-teman, warakullahi wakum, kalau kita mau membedah di kalangan ulama fikih itu ada lebih dari 15 pendapat tentang berapa orang minimalnya bisa dikatakan berjamaah namun harus kita fahami, barakullahi wakum, bahwa tidak ada dalil yang sahih tentang penentuan jumlah berjamaah berapa orang-berapa orangnya tidak ada dalil yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh alimam Ash-Shawqani rahimahullah alimam Ash-Shawqani rahimahullah menjelaskan bahwa dua orang untuk sholat berjamaah itu sudah sah dan ini berlaku dalam semua sholat berjamaah tidak dibedakan antara sholat berjamaah untuk sholat wajib atau sholat berjamaah untuk sholat jumat tidak ada perbedaan bahkan alimam Ash-Shawqani menyebutkan tidak ada dalil yang sahih yang menentukan batasan jumlah orang dalam berjamaah dan itu merupakan pendapat yang kuat kata alimam Ash-Shawqani rahimahullah yakni dua orang itu sudah bisa dikatakan berjamaah kemudian juga alimam al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala beliau membuat sebuah bab dua orang atau lebih dari dua orang itu sudah dikatakan berjamaah dua orang atau lebih dari dua orang itu sudah dikatakan berjamaah kemudian imam al-Bukhari membawakan sebuah hadith yang datang dari Malik ibn al-Huwairith dari Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu dimana disebutkan sabda Rasulullah disitu salallahu alaihi wa sallam إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَهِ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَا أُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا kata nabi kepada dua sahabat kata nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila telah datang waktu salat maka kalian berdua hendaknya melaksanakan adhan hendaknya kalian berdua melaksanakan iqamah dan kemudian hendaknya salah seorang dari kalian berdua menjadi imam untuk salat perhatikan teman-teman hadith yang dirayatkan oleh Al-Bukhari hadith Malik ibn al-Huwairith ini Rasulullah membiarkan dua orang sahabatnya untuk salat berjamaah artinya tidak ada batasan tertentu untuk salat berjamaah sama saja dalam salat wajib atau salat jumat ataupun salat hari raya idul fitri ataupun idul adha tidak benar ya kalau diminimalkan harus ada tiga orang harus ada berapa? empat puluh orang atau seratus orang tidak ada dalil yang sahih tentangnya tetapi yang benar dua orang saja itu sudah bisa dikatakan berjamaah dua orang saja sudah bisa dikatakan berjamaah misalkan antum berdua saja dengan istri antum karena belum ada anak atau antum berdua saja dengan anak antum karena mungkin antum duda atau mungkin tidak ada pilihan lain harus sendirian karena antum jomlo ini tidak bisa dikatakan berjamaah jadi yang hidupnya jomlo di rumahnya sendirian jomlawan atau jomlawati tidak bisa berjamaah kenapa? karena berjamaah itu minimalnya dua orang Barakulah Fikum ini yang bisa disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh